Nah, monggo dalam waktu sekitar 30 menit ke depan kita akan berdiskusi dengan para dua pemateri kita tentang materi-materi atau tentang topik-topik yang telah disampaikan tadi. Nah, kami persilahkan kepada Bapak-Ibu, para partisipan, jika ada hal-hal yang hendak didiskusikan, kami buka sesi pertanyaan, silakan dapat disampaikan dengan langsung on mic Bapak-Ibu, atau bisa dengan raise hand, atau juga bisa melalui kolom chat. Monggo kami persilahkan. Oke, baik. Silakan Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, dengan Bapak. Lalu Hamdani Husnan dari Mataram, Bu. Oh, Injeh. Dari Unram ini berarti satu rumah dengan Bu Ayu ini. Iya, iya, Bu kebetulan. Injeh. Monggo-monggo, Pak. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini mendengarkan para peneliti dari penelih ini, yang alhamdulillah juga saya akan presentasikan nanti mengenai strategic management yang tenadas dengan yang sedikit liti oleh Bu Ayu dan Ibu dokter ini. Pada intinya saya tuju dengan itu, bahwa ilmu ini, terutama ilmu management, tidak akan pernah mati selama kita mati hidup, apalagi ditinjau dari kita ini, umat muslim, gitu. Nah, itu yang terutama saya, kajian saya strategic management. Jadi maupun accounting, maupun apapun juga, kembali ke management, kalau dikajian mati, tidak akan pernah mati selama kita masih meyakini. Karenanya di Indonesia sekarang, seperti kata Bu Dokter Erna tadi, beliau meneliti bahwa, hamar sampir sama dengan pengalaman itu juga, bahwa kita di Indonesia masih mengaplikasikan ekonomi atau teori-teori ekonomi kontemporer. Dan kita melupakan tadi ada yang menarik, Ibu Erna, bahwa ada kekuatan yang, di manajemen ada kekuatan yang, apanya, tidak kelihatan yang terakhir itu, Bu. Bu, siapa Bu? Nah, inilah, inilah masuknya, saya mencoba menawarkan satu konteks, bahwa kita, kita jangan malu, bahwa kita majoriti muslim, dan kita juga bersyukur bahwa Indonesia itu, memiliki landasan filosofi Pancasila, yang ketuhan Anda mengesah, dan pengalaman saya dengan Bu Dokter, saya ingin Bu Dokter Andayani, ketika mengajarkan, bahwa sekarang masa setuju, ketika kita harus kembali dengan kekuatan kita, bahwa ilmu itu tidak akan pernah mati, cuman bagaimana kita memahaminya, dan cuma kekurangannya, kita terlalu banyak mengapliksaikan teori kontemporer, dan lupa kembali kepada, tadi, bahwa ilmu kontemporer, hanya meyakini, hanya di dunia saja, tadi tujuan, dan profit hanya di dunia, padahal, kekuatan kita bangsa Indonesia adalah, yang terbesar, salah terbesar ini adalah, bahwa kehidupan itu bukan sekarang, jadi kalau tadi Bu Ayu, Bu Ayu dia katakan, akunting mati, mungkin hanya di dunia mati Bu, tapi kehidupan berikutnya, tidak akan pernah mati, jadi ilmu ini, selama milik ketuhanan yang menghasah, tidak akan pernah mati, jadi saya setuju dengan penanya, pembicaraan ini, dan konferensi ini, bahwa, kenapa Sekretari Bioto mengikutinya, karena itu, ilmu ini tidak akan pernah mati, bila ditinjau dari, negara Indonesia, yang kekuatannya adalah, Pancasila ini, yang kurang mengguming ke dunia, jadi kita, itu yang, mungkin masukkan dari saya, dan, mudah-mudahan ada masukkan, dari para ahli yang di sini, untuk, bagaimana, saya ingin juga memberikan, sumbang saran, supaya, pola pengajaran, bukan hanya, konsep Islam itu, diajarkan di, institusi yang, berbasiskan, berbasiskan muslim, tetapi, juga institusi, di Indonesia, yang, general, secara itu, saya rasa mungkin itu, kurang lebihnya, mohon maaf, mudah-mudahan ada masukkan, dari para presenter, terima kasih, Bila Tobi Kolehdaya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Baik, terima kasih banyak Pak Lalu, atas, masukan dan komentarnya, saya rasa luar biasa sekali, begitu ya, beliau, mengamati dari dua dimensi, ada dimensi duniawi, ada dimensi ufrawi, nah, saya, kembalikan, atau saya, sampaikan kepada dua pemateri kita, Bu Ayu dan Bu Erna, atas komentar Pak Lalu tadi, monggo Bu Ayu, terbicara, apa ya Pak, komentar, dari teman-teman, terima kasih, Bu Bapak Virginia, terima kasih Pak Lalu Hamdani Usnan, beliau adalah senior saya, Alhamdulillah, sudah turut hadir, menyembarakan inkrek 2022 ini, terima kasih Pak Lalu Hamdani, baik, saya izin mengomentari, bahwa kematian yang dimaksud di sini, adalah kematian metafora, Bapak, jadi, artinya, bukan berarti ilmunya menghilang, tapi secara metaforis, bahwa ini menggamarkan, bahwa pemikirannya, pemikiran yang mempunyai, kalau kembali lagi dalam konteks, saya bicara dalam konteks akutansi, bahwa dalam konteks akutansi, bahwa teori akutansi itu, didominasi oleh ilmu ekonomi neoklasik, marginalis, nah, jadi di sini, matinya itu bukan dari segi, ini ya, jadi ini adalah sebuah metafora, yang menunjukkan bahwa, untungnya, pemikiran-pemikiran, yang basisnya, kalau dalam konteks, teori akutansi adalah, ekonomi neoklasik, sebagaimana yang tadi saya paparkan, bahwa, bahwa ekonomi-ekonomi, juga sudah menyatakan, beberapa dari, tulisan yang sudah dipublikasikan, bahwa, ekonomi politiknya juga, mengalami keruntuhan, kemudian, bahkan neoklasiknya pun, dianggap juga sudah, mengalami, kematian, jadi, kalau kita masih menggunakan, basisnya aja sudah mati, apakah bisa yang, atasnya ini, yang masih hidup, gitu, itu hanya sebagai metafora saja, Bapak, jadi bukan, bukan berarti bahwa, ilmunya mati, itu tidak semak, dan juga ada di slide saya yang tadi, yang terkait dengan, implikasi praktisnya, bahkan, kalau sis teori akutansi itu, yang digombinasi oleh, ekonomi neoklasik itu, membuatnya menjadi sangat kalkulatif, bahkan, kematian pun dikalkulatifkan, sebagaimana yang tadi, saya sampaikan, bahwa, kematian, dalam, memaknai kematian, dalam konteks akutansi itu, ada yang menjadi, fenomena transaksional, maupun sebagai, necroaccountability tadi, Bapak, mungkin, itu adalah bentuk, implikasi dari, kalkulatifnya, teori-teori akutansi, yang basisnya, dari ekonomi neoklasik, yang sudah disampaikan oleh, para ekonomi sebelumnya, bahkan sudah mati juga, jadi, kalau basis kita, dengan ekonomi neoklasik, kehidupan ekonomi kita ini, adalah sebuah, rekayasa ekonomi semata, jadi, kebijakan-kebijakan, akan diatur, berdasarkan rekayasa-rekayasa ekonomi, mungkin itu saja, Bapak, terima kasih, saya kembali ke moderator, terima kasih, Bu Ayu, atas komentarnya, saya lanjutkan, kepada Bu Erna, monggo, Bu Erna, kami mohon komentarnya, berkaitan dengan, komentar dari Pak Lalu tadi, ya, terima kasih, Bu Fidzinya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Pak Lalu, Pak kabar, kalau dari manajemen, kalau dari manajemen, dia tidak hilang, atau mati, dia tetap ada, gitu ya, memang saya setuju Pak, karena kita itu, basisnya, ilmunya dari negara asing, barat, begitu ya, kadang, terutama kalau, kalau milenial, nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang ada di, negara timur, ketimuran ini, suka mereka abaikan, ya, mereka abaikan, nggak usah jauh-jauh lah, mungkin kalau mahasiswa kita, kontak dengan kita, melalui bahasa tulis, baik email, atau baik WA, atau baik, dengan apa, media sosial yang lain, kadang sopan santunya, di situ kelihatan tidak ada, saya setuju sekali, saya setuju sekali, dan itu, apa namanya, itu mungkin merupakan tugas kita, selaku pendidik, gitu ya, tugas kita sebagai orang tua, atau generasi yang, lebih dahulu gitu ya, untuk selalu mengingatkan, dan selalu menanamkan, nilai-nilai, ketimuran itu, adab sopan santun, bolehlah kita menjadi orang yang, apa ya, berpendidikan luar biasa, terkait dengan bidang manajemen ini ya, tentunya, paham banget tentang manajemen, karena memang konsepnya, berasal dari negara sana, tapi nilai-nilai budaya seperti itu, yang tetap harus ada, dan tetap harus kita lestarikan, itu kalau dari saya, begitu Pak Lalu, terima kasih, Baik, terima kasih, Bu Erna, atas, apa namanya, komentarnya, dari masukan Pak Lalu, barangkali Pak Lalu, apakah masih ada hal yang ingin disampaikan, sebelum saya berpindah ke pertanyaan, yang ada di dalam room chat, terima kasih, Bu, atas penjelasannya, pada intinya, apa yang, Bu Doktor Ayudya, Bu Doktor Rahman, ini, memang saya alami juga, dalam ini, pertama dalam kajian saya, di bidang strategic management, jadi memang, yang saya jumpai, pada saat ini, harus kembali kita, kepada, prinsip, kepada ketuhanan yang mahasiswa, kalau di Indonesia, saya menggunakan Pancasila, sila pertama, ketika ada ketuhanan yang mahasiswa, bahwa kalau di muslim, kan, sudah jelas sekali, bahwa segala sesuatu itu, milik dia, dunia, maupun di langit, di bumi, di langit, milik yang mahasiswa, jadi ilmu ini, ilmu yang akan tetap hidup, selama itu, dan ini yang, yang mesti kita gaungkan, sehingga, kepribadian-kepribadian, apanya, tadi saya setuju, dengan zaman digitalisasi ini, bahwa kepribadian itu, yang mesti, menurut saya, sementara ini, yang mesti ditanamkan kepada, dunia pendidikan kita, sehingga, menjadi manusia yang unggul, di bidangnya, di dunia ini, mungkin itu aja, terima kasih, terima kasih atas kesempatan, yang diberikan pada saya, selamat Bu, ayo dia, sampai jumpa di Mataram, terima kasih moderator, silahkan, sudah ditunggu di Mataram, Bu Ayu, monggo nanti, siap di agenda, kapan, terima kasih atas kesempatan, halo Bu, begini ya, Inje, Inje, ya, ada yang memanggil saya, tadi, siap aja, saya Pak, takdir, oh Pak, takdir sih ya Pak, sebentar, ngapun, ini di tempat kami, kok suaranya, enggak kecil, oh gitu ya Pak, suara sudah masuk, halo, ampun, ampun, sudah Pak, monggo, monggo, mudah-mudahan, saya masih ingat, sama-sama begini ya, Jepak, bentar, perjuangan, S2 dulu ya, oh iya, iya Pak, tentu masih ingat sekali, ya Allah, Jepak, saya ada pertanyaan, buat, monggo, monggo, buat, Ibu, Dr. Ayu, dia, ya, Halo, suara saya masuk, Jepak, iya Pak, monggo-monggo, oke, baik, ayu, kalau misalkan bisa lebih didekatkan dengan mic-nya Pak, ya, baik, Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, Halo, Bu Ayu, Bu, suara sudah masuk, iya Pak, sudah aman, monggo disampaikan, saya tadi, saya sempat menyimak, dari, presentasi, pencerahan, dari Bu Ayu, tentang, perjalanan ilmu, ya, perjalanan ilmu, yang, untungnya adalah, bagaimana, kita bisa kembali ke, kejati diri kita, sebagai bangsa Indonesia, yaitu dengan, mengangkat, ya, menghasilkan, tarifan-tarifan lokal kita, bisa menjadi, metodologi, ilmuwan kita sendiri, ada sedikit di sana, sempat di, kebutuhan, mengenai, asumsi dan kaida, ketika kita menggunakan, metodologi, modern, ya, itu, dia, tidak lepas daripada, asumsi, kemudian, ketika kita, mencoba, menggunakan, metodologi, metodologi, yang menggunakan, hidayah, atau kearifan lokal, lebih-lebih, dengan, hubungannya dengan, hurpan, atau, religius, religius, menggunakan istilah, kaida, oke, saya masuk ya, Bu, Bu Ayu, halo, iya, Pak, masih terdengar, monggo, boleh dilanjut, saya ingin, coba, menyoroti, dari kaida, untuk kaida itu, apakah, ketika kita, mendasari, sebuah metodologi itu, dengan, paradigma, budaya, itu, masih bisa kita, menyatakan bahwa, dasar, asumsi yang kita gunakan itu, bukan lagi akuti, tapi kaida, itu satu, oke, kemudian, apakah, kaida itu, yang berarti, absolut, kebutakan, kebenaran, ketika kebenaran, yang absolut, yang mutak, itu hanya, paling pas dipakai, ketika kita, mendasari, metodologi itu, dengan menggunakan, Al-Quran, misalnya, Al-Quran, oke, nah, kira-kira, bagaimana, menurut Bu Ayu, apakah, masih kita, bisa kita gunakan, apa namanya, bahasa kaida, gitu ya, ketika, ketika, misalnya, kita menggunakan, metodologi Nusantara, yang syarab, lebih, mengedepankan, budaya, atau karifat lokal kita, oke, itu saja mungkin, Bu Ayu, monggo, pencerahannya, terima kasih, Assalamualaikum, 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 Pak, lalu, Pak, Pak, Pak Takdir, ngapun, saya manggilnya, biar tidak sama dengan, karena ada dua Bapak lalu di sini, Pak Takdir, ngapun, dan tadi, untuk yang pertanyaan pertama, di bagian tengah-tengahnya, kami ada yang sedikit terputus, Pak, apakah kami boleh mohon, disampaikan kembali, ya Pak? Halo, Pak? Eh, Pak Takdir, apakah kami boleh disampaikan, pertanyaan yang pertama, ya Pak, pertanyaan singkatnya saja, Pak, tadi sempat terputus, karena di kami. Baik, singkat pertanyaannya adalah, penggunaan istilah, asumsi dan kaida. Asumsi, itu, biasa diterapkan, pada penggunaan, penerapan, metodologi, anggaplah, metodologi, apa ya, metodologi modern, gitu ya, atau, yang biasa, dengan istilah, dipakai istilahnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, itu biasanya selalu, mengambil, asumsi dengan istilah, apa, mengambil, istilah dengan nama, asumsi, gitu ya, sementara asumsi, itu, bersifat, dan, selalu berubah, bersifat semu, gitu ya, ada, bisa menggunakan, asumsi, atau persepiti satu, dua, apa namanya, tidak mutlak, tidak otologi. Tentara, kalau, istilah kaida, itu biasanya, digunakan, ketika kita, mendasari metodologi itu, al-Quran, misalnya. Dalam hal ini, pertanyaan saya, berhubungan dengan, metodologi paradigma Nusantara, yang, mana lebih banyak mengangkat, tentang budaya, atau tarifan lokal, apakah, masih bisa kita menggunakan, istilah kaida, ya, bukan lagi asumsi. Jepak, baik, dipahami, dapat dimengerti Pak, Sampun. Jepak, terima kasih, Jepak, terima kasih Pak Takdir, atas pertanyaannya. Jadi, ini dikhususkan kepada Bu Ayu, begitu, Jepak Takdir, pertanyaannya. Ya, sehatin waktu kurang, sebenarnya, bisa ke Ibu. Karena ada penanyaan dari chat, nanti saya izin untuk membacakan, untuk kedua pemateri kita hari ini. Nah, singkatnya, kepada Bu Ayu dia, bahwa, yang tadi, saya tangkap, dari pernyataan Pak Takdir, bahwa, yang namanya, metodologi berbahasa Nusantara, yang mana, dia sangat lekat dengan budaya, begitu ya, dengan kearifan lokal, tadi kita menggunakan, istilah kaida, gitu. Nah, yang mana kaida ini, apa namanya, apakah, kira-kira, masih bisa, atau relevan kita pakai, yang mana, dari sebelumnya, ketika kita tidak menggunakan, basis Nusantara, kita menggunakan, metodologi yang secara umum, di sana kita mengenal, ada istilah asumsi. Nah, yang mana asumsi, di sini kan sifatnya, barangkali memang, sangat subjektif, sangat semu, begitu ya. Nah, kira-kira, bagaimana Bu Ayu? Mohon nggak silahkan. Pak Lalu Takdir Jumaidi, atas pertanyaannya, saya izin menjawab, kalau saya ulangi lagi, tadi pertanyaannya, terkait, metodologi, basis Paradigma Nusantara, menggunakan asumsi, ya memang benar, Bapak, itu sifatnya, sementara, hanya bisa menangkap, realitas, yang sifatnya, empiris saja, Bapak. Sementara, pada Paradigma Nusantara ini, kita menggunakan, kaedah, sebagaimana yang tadi, saya sampaikan, bahwa, kaedah, lebih holistik, maknanya, dibandingkan dengan asumsi, jadi tidak hanya, untuk menangkap, realitas yang empiris, namun juga yang, spiritual ya, yang materi, dan sebagainya, tadi secara detail, saya sampaikan di, slide saya, sehingga kalau memang, kiranya Pak Takdir, mengatakan bahwa, kaedah itu sebenarnya, apa, dasarnya adalah, Al-Quran tadi, Bapak ya, apakah itu misalnya, relevan di paradigma Nusantara, kembali lagi Bapak, bahwa di paradigma Nusantara, kaedah-kaedah, terkait realitasnya, realitasnya adalah, dengan pandangan integral, jadi realitasnya, kalau di asumsi tadi, yang ontologi, kan hanya menangkap, tergantung ya, tergantung cara pandangnya, nah, sementara kalau yang di paradigma Nusantara, realitasnya adalah, realitasnya integral, jadi menangkap, tidak hanya, realitas yang materi, namun imateri, nah, terlepas dari misalnya, Bapak ingin menggunakan, dasarnya adalah, nilai-nilai Islam, mungkin bisa menggunakan, dengan saran saya, menggunakan, kalau tidak berkenan, dengan paradigma Nusantara ini, menggunakan paradigma Islam, atau paradigma, ya, bahasanya, paradigma religius, ya, atau menggunakan, paradigma spiritualis, mungkin, nah, inilah yang, membedakan, dengan paradigma Nusantara, ya, bahwa paradigma Nusantara ini, mungkin ada batasnya, di batas di mana, gitu, ketika Nusantara seperti apa, sebelumnya kita mengenal, bahwa Nusantara kita ini, masih ateis, misalnya belum mengenal, nilai-nilai agama, maka batasannya adalah, ketika, budaya itu berkelindan, religiusitas, dan, apa namanya, budaya tadi, berkelindan, Bapak, jadi artinya menjadi, satu kesatuan, artinya batasnya adalah, kita mengimplementasikan, ketika, nilai-nilai Nusantara ini, sudah mengenal ketuhanan, nah, cuma ketuhanan di sini kan, kalau yang meyakini Islam, maka silakan menggunakan, nilai-nilai Islam, kalau meyakini Hindu, maka menggunakan nilai-nilai Hindu, kalau meyakini agama lain, ya silakan menggunakan, agama lain, karena kita sekali lagi, kita berbagai macam agama, yang diakui, sekali lagi, dengan Pancasila, di bawah naungan Pancasila, karena itulah, kami menggunakan paradigma, Nusantara tadi Pak, kalau Bapak, mau menggunakan paradigma spesifik, lagi menggunakan paradigma Islam, ya maka basisnya adalah, dari ayat-ayat Al-Quran langsung, maka silakan saja Pak, tapi tidak masalah, masalah kaedah tadi, sudah didefinisikan, yang kami pahami, dalam paradigma Nusantara, dalam bukunya Pak Dr. Aji Dedi Mularwamar, yang berjudul Paradigma Nusantara, secara didetail, dikatakan bahwa, kaedah itu berbeda dengan asumsi, karena merupakan, cara pandang, yang lebih holistik, dan sebagainya, seperti itu Pak, kemudian saya langsung ya Pak, keterkaitan waktu, untuk pertanyaan di chatbot, yang Bu Prameswari, terkait bagaimana kita mempraktiskan, paradigma Nusantara, dengan, menjadi metode penelitian, saya sebentar saja, mau izin share screen, sebentar, sebentar, kelihatan nggak? sebentar, saya izin share screen, sebentar, sebentar, izin share screen, saya nggak, gimana ya? ini saya sudah, saya sudah share screen ya Mbak. Bu Prameswari, bisa terlihat Ibu? sudah, oh ya, di sini, kok hilang ya share screennya ya? sebentar, sebentar, oh, bisa kelihatan ya? ini sudah. Ibu, ini sebenarnya materi koleksi data, ketika kami mengadakan sekolah paradigma Nusantara, di sini kami langsung praktek Ibu kebetulan pesertanya, nah, saya cepat saja ya, ini Ibu, ada tiga tahap dalam merumuskan metode paradigma Nusantara, jadi, kami mempunyai tiga langkah, dan ini Ibu bisa dapatkan, ada di buku, metodologi paradigma Nusantara, jadi, langkah pertama, tentukan nilai atau landasan pemikiran yang akan digunakan untuk merekonstruksi, langkah kedua, pahami kontekstualitas nilai, atau landasan pemikiran yang akan digunakan, dan langkah ketiga, gunakan hasil pemahaman pada poin dua, untuk merekonstruksi nilitas. Saya kasih contoh, Ibu, ini ada beberapa contoh, saya cepat saja, karena keterbatasan waktu, sebentar-sebentar, saya turun dulu, ini ada beberapa contoh, salah satu contohnya, sebentar, agak-agak low, sebentar-sebentar, ada contohnya untuk mempraktekkan, kalau ini contohnya tadi, Islamic Political Economy of Cercounting, ya Ibu, tapi saya sajikan yang singkat saja, saya punya contoh yang singkat sekali, untuk mengimplementasikan tadi, Ibu, yang langkah tiga tadi, nah ini koleksi dasar tadi, nah ini Ibu, kebetulan di acara sesi sekolah Paradigma Nusantara, kami ada latihan, jadi di sini saya menggunakan budaya pandalungan, untuk akutansi syariah, dan kauroh jiwa untuk kesadaran etika, oke saya mulai, ini ada salah satu kesenian dari budaya pandalungan, ya Ibu, jadi simbol budaya, digunakan sebagai metode penelitian, jadi metode penelitian, untuk mengkritisi akutansi syariah, jadi langkah pertama, tentukan nilai atau landasan pemikiran, akan digunakan untuk merekonstruksi, nah ini adalah kesenian canmacan kaduk, yang berasal dari tradisi pekerja kebun, ketika menjaga kebun dari serangan hewan liar, ini makna filosofis dari, simbol budaya canmacan kaduk, dari budaya pandalungan, kemudian langkah kedua, pahami kontekstual nilai, atau landasan pemikiran yang akan digunakan, nah tadi dari filosofi, bahwa canmacan kaduk itu, biasanya digunakan oleh pekerja, untuk menakuti hewan liar, jadi disini ada mengatasi serangan hewan liar, kemudian kita kontekskan, dengan isu riset kita, yaitu, ini tujuannya adalah, untuk mengkritisi, pedoman akutansi pesantren, jadi mengatasi serangan harmonisasi akutansi, untuk semua jenis organisasi, kemudian pekerja kebun, merespon dengan membuat boneka, nah disini, dikontekskan dalam isu riset, Dewan Standar Akutansi Keuangan IAI, merespon dengan membuat akutansi khusus, memakaikan boneka canmacan kaduk tadi, dengan karung goni, memakaikan pesantren baju, tanda kutip, akutansi modern, sehingga kalau dalam konteks, filosofi canmacan kaduk, ini adalah boneka macan, maka dalam konteks isu riset, yang tadi ingin mengkritisi, akutansi pesantren, hasilnya adalah akutansi pesantren, macam begini Bu, kemudian nanti, langkah ketiga, gunakan hasil pemahaman pada poin 2, untuk merekonstruksi realitas, nah disini, boneka canmacan kaduk, memiliki, kita kaji filosofisnya, memiliki keyakinan pada simbol terkuat, di hutan, ini adalah bentuk keyakinan kepada yang kuasa, ini langsung disini, memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menyelamatkan kita pesantren, menghidupkan kembali kearifan lokal, menyertakan kekuatan alam sifikat, untuk menyeimbangkan akutansi, yang dihasilkan dalam rangka, mengkritisi tadi ya, akutansi pesantren tadi, yaitu akutansi pesantren yang berbasis budaya lokal, bahkan nanti secara detail, ada koleksi datanya Ibu, dengan menggunakan tadi nilai-nilai nusantara, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator, baik, untuk pertanyaan dari Ibu Prameswari, dari Ibu Ayudia, kami rasa kami cukupkan, mengingat waktu yang sudah hampir mendekati di pukul 3, nah, masih ada satu pertanyaan dari Ibu Prameswari, khusus kepada Ibu Erna, saya coba bacakan Ibu, pertanyaannya adalah, untuk Ibu Dr. Erna, mohon dijelaskan perbedaan mengenai posisional, keiluman manajemen di masa lalu, di saat ini dan yang akan datang, nah, jika memang ada perbedaan, maka dimanakah letak perbedaan, dan bagaimana rekonstruksi ke depannya, nah, baik, saya silakan kepada Ibu Erna untuk menanggapi, Oke, terima kasih Ibu Prameswari, Oke, saya coba melakukan sharing, ini perbedaannya, Pak, kalau kita bicara tentang posisional ini, kan ibaratnya, tadi saya sudah sempat singgung gitu, bahwa manajemen itu adalah suatu seni, kalau saya ibaratkan dia adalah suatu manusia, itu manusianya tetap zaman dulu sampai sekarang, yang berubah adalah bajunya, jadi kalau dulu dia tradisional begitu, di era sekarang ya tentunya dia sesuai dengan zamannya, bajunya berbeda, lebih seperti apa, seperti yang tadi saya sampaikan di dalam slide, itu adanya pergeseran, digitalisasi, butuh networking, lebih ada empati kepada pelanggan, atau orang yang dilayani, bekerja berkelompok, teamwork gitu ya, jadi konsep yang lama tetap dipakai, tapi kalau disesuaikan dengan zaman yang sekarang, ya itu saya ibaratkan bajunya yang berbeda, jadi ada perbedaan ya, pastinya ada, maka kami di sini, dosen-dosen manajemen juga tidak bisa menggunakan jaman teori, cara pengajaran yang zaman old, konsep-konsep perhitungan zaman old, tapi kita sudah mengaplikasikan dalam bentuk aplikasi, software-software, atau aplikasi apapun lah, gitu, sudah enggak, mahasiswa enggak diajari terlalu manual lagi, tapi sudah lebih ke arah penggunaan aplikasinya, saya kira seperti itu Bu Pramir Suwari. Ya, baik, terima kasih Bu Erna atas komentarnya, ini luar biasa gitu, saya tercerahkan atas pemaparan para pemateri.